Intro Diduga sumber api dalam kebakaran yang menghabiskan sebuah rumah kontrakan yang dihuni mulia di seorang pedagang ayam saat ditinggal pergi berjualan ke pasar berasal dari konsleting listrik arus pendek. Warga yang melihat api besar dari dalam rumah langsung berupaya memadamkan api dan segera meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pasaman. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat, Aan Afrinaldi, Kasat Satpo PP, dan Damkar Kabupaten Pasaman turunkan dua unit mobil pemadam kebakaran beserta 12 orang personil ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Dengan bantuan masyarakat sekitar, petugas Damkar Kabupaten Pasaman berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Rica Fandi, Wali Nagari Dunian Tinggi, mengatakan dalam kejadian tersebut beruntung tidak ada korban jiwa, namun tidak ada satupun barang milik Mulyadi yang bisa diselamatkan. Dan diperkirakan kerugian materi mencapai lebih kurang 100 juta rupiah. Kita dari Damkar Pasaman tentunya mendapat laporan tadi sekitar jam 2.04. Tentunya kita langsung bergerak ke lokasi, api sudah besar. Jadi kita turunkan dua unit kendaraan Damkar kita bersama personilnya lengkap, sekitar 12 orang, personil yang kita turunkan 12 orang. Informasi sementara ini diperkirakan konsesting litrik. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!